brothers 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 and sisters balik lagi dengan saya Om Baidila Irvai Salamayi Okra baik kali ini kita akan berbagi tipis-tipis ya tentang istilah-istilah yang ada di kampus ya jadi nanti buat teman-teman atau saudara adik mungkin ya yang baru masuk ke dunia kampus atau perkuliaan ya kurang lebihnya tahu tentang istilah ini jadi nanti saat ada berita atau info itu enggak opowi opowi gak ngono ya oke apa aja itu ini sudah saya buatkan apa ya presentasinya lah gitu lah ngomong-ngomongnya ya Nah ini ada istilah-istilah yang kita harus tahu ya ya seenggaknya pernah denger lah ini nanti nggak bingung yang ada di kampus baik ya yang pertama itu ada dosen wali dosen wali itu dosen pendamping atau istilahnya yang memanage kita lah ya di bidang akademik kayak kita mau nanti di penjadwalan atau tentang ya kita bisa curhat ke dosen wali lah yang tentang lika liku di akademik kurang lebihnya seperti itu ya dosen wali dosen yang mendamping kita di bagian akademik setelah dosen wali nanti ada juga yang namanya dosen pembimbing atau dos pem gitu ya itu dosen yang mendamping atau membantu untuk kita menyelesaikan skripsi jadi nanti saat kita skripsi ya atau tugas akhir itu yang mendami kita yang memberikan masukan memberi solusi kalau kita ada masalah atau ada kesulitan itu namanya dosen dan pembimbing oke diatasnya dosen lagi itu ada namanya kajur atau kaprodi ketua jurusan atau ketua prodi program studi nah itu dosen juga tapi diberi jabatan di lingkup jurusan jadi di lingkup jurusan itu yang tertinggi itu namanya kajur atau kaprodi dia udah paham ya tentang dosen wali dosen pembimbing dan kajur atau kaprodi selanjutnya ada istilah lagi dekan nah kalau dekan ini juga sama dosen juga tapi diberi jabatan atau dosen dengan jabatan di lingkup fakultas atasnya jurusan nah ini ya jabatannya diatas kajur atau jurusan jadi dosen atasnya dosen itu ada kajur tadi ya ketua jurusan atasnya lagi itu ada dekan nah diatas dekan itu ada namanya rektor rektor ini jabatan tertinggi di lingkup kampus direktor itu yang paling tinggi jadi urutannya kalau dari mahasiswa ya jadi mahasiswa atas dosen atas dosen lagi itu ada namanya kajur tadi ya jurusan atasnya kajur jurusan ada dekan fakultas kemudian atasnya dekan itu rektor gitu ya jabatan-jabatannya yang paling tinggi rektor nah setelah itu kita masuk ke ini KRS KHS IP IPK loh oponnya masih kata nih mas nah gitu ya KRS itu kartu rencana studi ya mungkin nanti bahasanya kalau tiap kampus kan beda ya tapi kurang lebihnya seperti ini kurang lebihnya lah ya nanti kan kira-kira kita mirip cuma beda singkatan mungkin ya oke kartu rencana studi KRS jadi nanti setiap kita mau masuk tuh ya biasanya ya kalau kita setelah uas itu mau masuk nanti kita menyusun itu menyusun kayak kita pilih hari ini mata kuliahnya apa dosennya siapa gitu nanti kita milih nah itu namanya kalau kita udah milih toh nah itu namanya KRS atau kartu rencana studi kita kemudian ada KHS ya mirip-mirip ya KRS KHS kalau KHS itu kartu hasil studi jadi setelah kita setelah kita uas nanti ya tiap semester itu nanti akan kita menerima nah raport kalau kalau di SD SMP atau SMA itu namanya raport jadi kita menimah kita menimah kita menerima hasil ujian kita itu nanti kayak biasanya itu isinya kayak ya kurang lebihnya mata kuliahnya apa nilai maksimal dan nilai kita dan nanti bawahnya itu ada IP IP itu apa IP itu indeks prestasi jadi kalau IP itu berarti masih per semester jadi misal kita kuliah semester satu gitu ya kita menerima KHS atau raport nah nanti jumlah nilai kita itu ya dengan ada hitungannya ya akumulasi rumusnya ada nanti akan kita menerima IP di semester itu nah nanti setelah kita berjalan sampai selesai nah nanti itu IP 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 itu digabung ya terus dikasih rumus ini itu ini jadilah IP itu jadilah IPK atau indeks prestasi kumulatif atau nilai kita secara keseluruhan nah gitu ya wes ya KRS KHS IP IPK ya Nah disini udah mulai masuk ke UKT ada BEM ada UKM ya nanti istilah-istilahnya yang secara umum ya tapi kalau secara secara detailnya kayak cutting dan apa-apa itu nanti sambil berjalan di hari-hari nanti kalian udah tahu sendiri ya gitu ya UKT itu uang kuliah tunggal atau ya enaknya SPP gitu lah ya SPP itu UKT biasanya disingkatannya UKT sih mungkin kalau ada bahasa lain ya nanti bisa ada komen di bawah ya ada lagi namanya badan eksekusif eh eksekusif eksklusif mahasiswa badan eksklusif mahasiswa itu namanya kalau di SMA itu mirip OSIS gitu lah ya ya bagian-bagian organisasi yang tertingginya lah kan lebih gitu ada juga UKM unit kerja mahasiswa kegiatan ekstra yang ada di kampus itu namanya UKM itu dengan struktur organisasi sendiri jadi UKM itu punya ketua juga punya wakil punya banyak kegiatan dan kawan-kawannya UKM biasanya itu ada UKM pelaraga ada beladiri ada kak cinta gunung gitu kayak juga ada kayak mapala gitu ya gitu-gitulah ya ada UKM unit kerja mahasiswa daya UKT BEM dan UKM nah ini ada HIMA atau HM ini himpunan mahasiswa tapi kalau kalau yang tadi yang BEM ini kan tingkatnya kan kampus itu kan kampus nah kalau himpunan mahasiswa ini tingkatnya lingkup jurusan misalnya HIMA pendidikan atau HIMA biologi atau HIMA sains HIMA arsitek misalnya kurang lebih seperti itu HIMA atau HM himpunan mahasiswa nah ini ini tiga yang perlu di ketahui juga nanti dalam kuliah ini kayak ini kayak apa ya kartu asnya itu diproposal kompre dan skripsi karena kalau masuk terus kita kuliah itu kan kayak kita sekolah biasa ya maksudnya sekolah biasa kayak SD SMP SMA gitu sama kita juga ada tugas kita presentasi gitu ya belajar tugas dan ujian itu sama nah yang membedakan dengan tingkat lain kalau di kuliah kita itu ada namanya proposal kompre dan skripsi nah itu apa nanti yang tahu karena ini kan masih di tahap akhir kan proposal kompre dan skripsi ini di tahap akhir perkulian jadi nanti sambil berjalanan waktu ini udah pasti langsung paham sendiri tapi nanti yang udah tahu bisa komen dibawah kira-kira jelaskannya proposal kompre dan skripsi itu yang enak ki piye bahasan itu ya Oke itu tadi nah udah habis itu tadi istilah-istilah yang perlu di berlebih di ketahui lah ya di ketahui istilah umum di kampus ya mulai dari apa itu desain Wali desain pembimbing tadi Kajur Dekan dan UKT BEM sampai KHS IRS sampai IPPK dan lain-lain tadi ya nah gitu semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mulai masuk ya atau baru-baru di dunia perkampusan gitu ya terima kasih salamaye okra